Jadi resasi ekonomi ini kan mau tidak mau akan dialami Pak. Nah ini juga belum lagi masalah perang antara Rusia dan Ukraina. Ya kalau saya lihat masih lama ya, COVID belum selesai, Rusia dan Ukraina dua-duanya sebagai game changer yang memengaruhi perjalanan 23 dan selanjutnya. Dari awal Presiden sudah menekankan tentang kondisi dunia tidak sedang baik-baik. Tiap hari yang kita dengar selalu krisis energi, minyak, gas, hampir semua negara. Sebetulnya papan, sandang dan pangan itu paling utama untuk kepentingan rakyat. Nah sekarang permintaan akan rumah itu kan luar biasa besar Pak, papan ini. Menurut Bapak, apakah ini bisa dilaksanakan Pak dengan keadaan saat ini yang sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun ini pemerintah mengelonturkan anggaran kurang lebih 30, sekian triliun untuk perumahan. Dan ini terbesar dalam sejarah subsidi oleh pemerintah. Selamat pagi Pak Pondoko. Selamat pagi. Kehormatan yang luar biasa, Bapak berkenan hadir di podcast kita ini Pak. Yang adalah untuk memberikan masukan-masukan kepada Kalian Rame, juga pemerintah. Kira-kira apa yang bisa membantu dalam menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan yang lain-lain Pak. Sekarang Bapak menjabat sebagai KSP Pak ya, Kepala Staff Presiden dalam kabinet ini. Sudah hampir empat tahun kali Pak ya? Lima tahun. Lima tahun Pak ya. Dan sebelumnya Bapak juga sebagai Wakil Gubernur Lemanas, sebagai Panglima TNI Pak ya. Jadi ini satu CV yang luar biasa Pak ya, kurikulum PT yang luar biasa. Jadi dalam menghadapi tahun 2023, ini kan sudah banyak masalah-masalah resesi di banyak negara. Jadi resesi ekonomi ini kan mau tidak mau akan dialami Pak. Nah ini juga belum lagi masalah perang antara Rusia dan Ukraina ini. Nah menurut Bapak perang Rusia-Ukraina itu kira-kira masih lama atau enggak Pak yang bisa mengaruhi ekonomi dunia? Ya kalau saya lihat masih lama ya. Ini game changer memang ya. COVID belum selesai, Rusia-Ukraina dua-duanya sebagai game changer yang memengaruhi perjalanan 2023 dan selanjutnya. Untuk itu dari awal Presiden sudah menekankan ya tentang kondisi dunia tidak sedang baik-baik. Tidak dalam kondisi baik-baik. Dan tantangan kita cukup kuat, cukup keras ke sana. Tetapi di tengah-tengah lingkungan itu ada dua hal yang menjadi poin ya. Yang mesti menjadi awareness kita. Satu, kita optimis. Yang kedua, kita harus waspada. Kenapa optimis? Karena di tengah-tengah lingkungan global yang semua kecerungannya turun dalam sisi pertumbuhan dan naik dari sisi inflasi. Tapi Indonesia masih cukup bertahan sangat baik. Kuartal ketiga kita masih di angka 5,73 persen pertumbuhannya. Optimis nanti 2023 ini menuju kepada 5,3. Satu sisi inflasi kita 5,1 persen, 5,21 persen kalau tidak salah. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki resiliensi yang sangat bagus di sektor itu. Di mana Eropa kecerungan inflasinya terus meningkat. Pertumbuhannya menurun juga dengan Amerika. Kita masih cukup bertahan. Nah sekali lagi kuncinya adalah dua. Waspada dan optimis. Kenapa waspada? Karena tadi Bapak sudah sebutkan dunia sedang mengalami kondisi yang krusial. Kalau kita tidak awareness itu, tidak memiliki kesadaran akan kewaspadaan yang tinggi. Kita menjadi AB, ini berbahaya. Itu kira-kira seperti itu. Ya terima kasih Pak. Jadi saya sering dengar Bapak bicara sebagai dulu Panglima misalnya Pak. Bahwa selalu tentara itu harus hope for the best and expect for the worst. Jadi selalu siap siaga. Kalau menghadapi bencana itu kita selalu siapkan. Selalu kita tentu optimis. mengharapkan yang terbaik, selalu berdoa supaya negara kita selamat dan rakyat bisa sejahtera. Tapi kita tentu harus siap-siap menghadapi yang paling jelek. Nah dalam kaitan ini Pak, kan sebetulnya papan, sandang, dan pangan itu. Paling utama untuk kepentingan rakyat Pak. Saya melihat gini Pak, dalam ekonomi itu kan selalu kita melihat antara supply dan demand, yaitu jumlah pasokan dan permintaan. Nah sekarang permintaan akan rumah, itu kan luar biasa besar Pak, papan ini. Nah kemudian rakyat sebetulnya yang terutama baru kerja dan kemudian masih kerja dengan gaji UMR, itu sebenarnya yang diperlukan kan rumah untuk bisa tinggal Pak, tidak usah harus memiliki. Kalau pola ini kita rubah Pak, sehingga pembangunan rumah sekarang lebih menuju ke orang itu bisa tinggal. Kalau orang bisa tinggal Pak, sebetulnya polisi pemerintah kan harusnya juga berubah Pak. Di mana pemberian pinjaman yang jangka panjang dengan kredit murah, harusnya diberikan kepada orang yang mampu bayar, tapi diharuskan menyewakan kepada orang yang perlu tinggal ya Pak. Itu kan supply and demand tadi Pak. Kebutuhannya besar, supply-nya kurang. Berarti bisnis ini pasti bagus, pasti menguntungkan, dan juga pasti bisa membayar kembali belakangan. Ditambah kita ini sekarang Pak, bahan-bahan dalam negeri, untuk pembangunan rumah itu sudah hampir semua bisa sendiri dalam negeri, tidak perlu import. Menurut Bapak, apakah ini bisa dilaksanakan Pak dengan keadaan saat ini, yang sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi? Iya, memang kita pertumbuhannya sekarang ini jumlah itu sudah mencapai 12,7 juta. Dan setiap tahunnya itu antara 600 sampai 800 ribu rumah baru yang diperlukan. Pertanyaannya, sejauh mana sebenarnya itu bisa dikejar oleh pemerintah? Pada tahun ini pemerintah mengelonturkan anggaran kurang lebih 30, sekian triliun untuk perumahan, dan ini terbesar dalam sejarah subsidi oleh pemerintah dalam kurun sekian tahun terakhir. Sebenarnya cukup besar ya. Ada empat sebenarnya, saya mesti saya lihat di sini ya. Ini perlu kita pahami bersama bahwa pada tahun 2023, pemerintah akan mengelonturkan 30,38 triliun dengan target 230 ribu perumahan. Ada empat hal ya programnya. Yang pertama adalah fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, yang kedua subsidi bantuan uang muka, yang ketiga subsidi selisih bunga, dan yang keempat adalah tabungan perumahan rakyat. Sekali lagi bahwa ini betul-betul 30,38 triliun ini terbesar dalam sejarah. Subsidi untuk perumahan kita. Jadi mestinya ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya yang anggaran yang besar ini. Perlunya, menurut saya sih perlunya sebuah kolaborasi besar ya antara swasta dengan pemerintah ya. Agar ini bisa diwujudkan dengan baik ya. Karena 230 ribu perumahan ini kalau terbangun, kita bisa bayangkan bagaimana itu akan menggerakkan semua komponen perumahan ya. Mulai dari genteng, mungkin cerbon akan bergerak dengan kenceng, batu-batu, batu merahnya akan bergerak, semen akan bergerak, besi akan bergerak, semuanya akan bergerak. Dan itu bisa menggerakkan berapa tenaga kerja manusia dihidupi dari pembangunan itu. Ini sangat salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhannya. Minimum konsumsi dalam negeri itu bisa bertumbuh dengan baik. Bagus Pak, jadi sudah ada 30 ribu rupiah Pak yang. 30,38 ribu. Nah dalam hal ini Pak, sebetulnya kalau swasta seperti Bapak katakan digerakkan, itu kalau rumah yang layak ditinggal itu kan ya paling enggak 500 juta rupiah Pak, rumah susun. 500 juta rupiah kalau dikali 1 juta saja Pak, itu sudah 500 triliun rupiah Pak, ekonomi yang tumbuh Pak. Apalagi kalau 10 juta Pak, itu menjadi 5 ribu triliun rupiah. Pasti Bapak jadi pahlawan Pak, kalau ini bisa dilaksanakan. Dan teman-teman saya Pak, dari REI Pak, semua itu siap Pak, di tiap kawasan industri, kawasan ekonomi khusus kan jumlah lahannya dipersiapkan untuk 10 tahun ke depan. Nah kerjasama ini dengan pemerintah ini sangat diharapkan Pak Bendo. Mungkin Bapak nanti bisa kami harapkan mengkoordinasi Pak, karena ini pasti akhirnya putusan Presiden untuk bisa memberikan bunga murah jangka panjang Pak. Saya kira ini enggak mungkin Ibu Sri Mulyani atau Menteri BPR sendiri yang memutuskan Pak. Itu mungkin harapan kita Pak dalam wawancara ini. Iya, dalam konteks ini kita juga mau menggaris bawah Pak. Masyarakat dapat membeli rumah dengan cara menyewa dalam jangka panjang waktu tertentu sebelum akhirnya menjadi milik yang bersangkutan. Ini sebuah konsep yang sangat bagus Pak. Kayaknya ini keinginan Pak Darmono juga seperti itu. Ya Pak, moga-moga dengan nanti sinergi beberapa teman-teman saya berpiksa Bapak undang koordinasi Pak supaya mimpi ini jadi kenyataan Pak. Betul, betul. 500 triliun rupiah itu 1 juta rumah Pak. Dan kemudian multiplier efeknya Pak. Industri dalam negeri pasti tumbuh Pak. Untuk mendukung pembangunan bahan manita. Lapan kerja yang tumbuh luar biasa besar Pak. Sehingga resesi ekonomi tadi kan yang Bapak katakan harus dihadapi dengan persiapan yang expect for the worst. Sampai kalau terjadi yang terjelek, kita siap Pak. Ini harapan kita Bapak jadi pahlawan pembangunan papan Pak. Iya Ibu. Memang dua kunci Pak untuk menjaga pertumbuhan itu. Satu sisi adalah bagaimana meningkatkan konsumsi dalam negeri. Tadi kalau 230 ribu rumah itu terbangun, maka konsumsi dalam negeri semua akan bergerak. UMKM semuanya akan bergerak. Yang kedua meningkatkan investasi, bahkan ekspor. Ekspor itu kalau ekspor komoditi kita itu bisa seperti sekarang dan bertumbuh lagi dengan bagus, maka dua sektor ini sudah bisa menjadi pilar pertumbuhan. Bagus Pak, jadi sudah ada program-program tersebut yang dipersiapkan. Nah ini mungkin kami dari para pengusaha tentu mengharapkan bisa jauh lebih besar program ini dilaksanakan. Terutama sesudah papan adalah pangan Pak yang penting juga. Bapak juga sebagai ketua HKTI tentunya sudah banyak data-data dan juga resources yang bisa mendukung ini. Nah kebetulan Pak, kita ini kan banyak bahan-bahan yang Pak apakah itu bahan-bahan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan atau dari ikan Pak ya, atau dari binatang, sapi dan lain-lain. Sebetulnya kan kita masih sangat kurang untuk processing Pak. Jadi bagaimana bahan-bahan yang karena masalah logistik, tidak ada cold storage untuk menyimpan, itu mati di tempat Pak. Tapi kalau ini kemudian dibuat processing di tiap-tiap daerah Pak, itu akan membuat food security tadi. Akan menjadi Indonesia malah pasti bisa ekspor Pak, lebih besar. Indonesia bisa menjadi kitchen of the world, dapurnya dunia. Kalau kita mampu Pak memproses, jangan sampai hanya kemudian mati di tempat Pak. Baik ikan, baik itu sayur-sayuran, buah-buahan, kan kita luar biasa kaya Pak. Nah dalam program HKTI ini, apa kita boleh mendukung Pak Pak untuk sampai food security itu juga tumbuh di tiap-tiap kawasan Pak, kawasan industri terutama Pak. Ini sebuah ekosistem besar ya, ekosistem besar yang perlu ditangani oleh swasta, oleh pemerintah, oleh dunia perguruan tinggi. Karena basisnya juga riset ya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi basisnya di riset. Berikutnya, apa itu, bagaimana membangun marketnya juga mesti dipikirkan. Berikutnya bagaimana membangun, apa itu, logistik supply chain-nya. Karena saya juga pergi ke beberapa daerah, ya hasilnya sangat bagus. Di Manado, tapi tunanya harus digeser ke Bali. Karena dari Bali, penerbangan itu lebih banyak dan murah. Nah ini, dari logistik supply chain-nya sudah tidak ketemu ini, jadi tidak efisien. Berikutnya lagi dari sisi cold storage-nya. Cold storage berkaitan dengan ketersediaan PLN. Nah ini kalau ada ikan, diperlukan cold storage, PLN-nya tidak ada, berhenti. Nah ini ekosistem ini memang harus dipotret dengan baik ya, sehingga semuanya berjalan menjadi sebuah ekosistem yang bergeraknya tidak ada yang terhenti. Berikutnya dari sisi food security ya, sebenarnya kita juga tidak perlu terjebak dengan makanan kita yang konvensional. Karena masyarakat juga harus tahu, perlu belajar ke Jepang ya. 40 tahun yang lalu, Jepang makannya seperti kita saat ini. Bisa dibayangkan Pak, kalau kita makan nasi sama dengan Jepang 40 tahun yang lalu. Betapa kita ketinggalan dalam mengkonsumsi karbohidrat itu, kayaknya belum banyak berubah kan begitu. Untuk itu juga mesti kita mencari sumber-sumber baru yang perlu diperkenalkan kembali kepada publik ya. Saya kemarin bercanda dengan, bukan bercanda, justru dia menyampaikan, seperti bercanda. Pak, saya kemarin pulang ke Terenggale, terus gimana? Saya mencari diwul di Tenggare, sekarang sudah tidak bisa. Ini kelihatannya bercanda. Tetapi itulah sebuah realita bahwa kita itu sudah meninggalkan. Local wisdom kita tinggalkan, semuanya menuju ke nasi. Seolah-olah kalau tidak makan nasi menjadi gengsinya turun. Nah ini mesti harus penyadaran, ada penyadaran baru yang seperti itu. Saku juga demikian, ini menjadi sebuah resources yang bisa dieksploitasi lebih banyak lagi. Jadi ada sumber-sumber lain yang perlu kita siapkan. Seperti tentu sekarang, saya sedang menggerakkan sorghum. Kalau Bapak lihat di reliefnya Borobudur, gambar sorghum itu sudah ada. Maknanya apa? Maknanya orang dulu itu sudah mengenali sorghum dengan baik. Tetapi dalam perjalanannya, karena ini balik lagi kepada ekosistem yang tidak berjalan, di mana satu rantai-rantainya terputus, off-taker-nya tidak ada, akhirnya akan mempengaruhi industri. Industri akan mempengaruhi budidaya. Budidaya akan mempengaruhi riset. Itu sudah pasti tuh, hubungannya akan ke situ. Tapi begitu kita mampu menciptakan off-taker-nya, market-nya, maka sorghum industri-nya akan bertumbuh. Orang tidak usah disuruh, dia akan nanam. Karena nanamnya banyak, orang menanam banyak, maka risetnya akan bertumbuh dengan baik. Karena hasil risetnya akan diaplikasikan. Ini sedang kita, saya sudah coba buka semuanya. Kemarin saya buka market itu, ada satu perusahaan peternakan untuk pakan unggas. Dia perlu 20 juta ton, di antaranya 10 ton itu dari jagung. Saya minta alokasi 1 juta untuk sorghum, disiapkan. 1 juta sorghum itu berarti perlu 20 ribu, 200 ribu hektare. Nah sekarang pertanian sudah membuat roadmap, Menteri Pertanian sudah membuat roadmap. Pada tahun ini menanam 4.600 hektare pada 2022 ini. Pada 2023 nanti akan proyeksinya akan menanam kurang lebih 150 hektare. Dan 2024 nanti akan 200 ribu hektare. Kalau ini berjalan maka akan bergerak semuanya. Nah kira-kira seperti itu. Luar biasa Pak. Jadi kalau saya lihat Bapak ini sepertinya pendidikannya yang sangat baik terutama dalam kemiliteran Pak ya. Bapak ini sangat patuh dengan Presiden untuk menjalankan program-program ekonomi. Ini satu aset yang luar biasa Pak. Apalagi kalau kita melihat secara jangka panjang. Itu kan memang food security ini penting. Yang Bapak sudah tadi jelaskan dengan panjang lebar. Papan juga sangat penting supaya rakyat kita ini punya shelter Pak ya. Sebab tanpa papan itu kan Pak Orang kayak saya rasanya belum selesai Pak. Jadi dua hari ini kan tadi papan dan pangan tadi Bapak sudah sentuh semua. Tentu harapan kita Pak bagaimana kita bisa dengan regulasi yang benar bisa menarik investor-investor dari luar negeri dan dalam negeri juga supaya bisa mimpi-mimpi padi bisa terlaksana Pak. Sudah pemerintah sendirian ada keterbatasan dana Pak. Meskipun 30 triliun rupiah tadi itu sudah besar. Tapi padahal yang kita butuhkan mungkin jauh lebih besar dari itu Pak. Sehingga mau tidak mau kolaborasi dengan priha swasta baik dalam maupun luar negeri kan diperlukan. Jadi dalam hal ini regulasi pemerintah yang kondusif akan mendatangkan banyak investor Pak. Tadi Bapak singgung juga misalnya tuna, jadi harus kirim dulu ke Bali. Padahal nangkepnya di Maluku Utara, kirim ke Bali terus baru dikirim ke Jepang. Jadi pasti terlambat sekali kan Pak. Padahal kita punya kawasan ekonomi khusus Murotai Pak yang bisa langsung ditangkep di Maluku Utara, langsung diproses di sana, dikirim pakai pesawat carteran ke Tokyo, jam 5 pagi sudah dipasar ikannya Tokyo Pak. Sudah dilelang di sana. Ini yang mungkin posisi Bapak ini sebagai kepala staf presiden. Kalau di Amerika ini West Wing Pak ya, yang bisa mengkoordinasi kementerian-kementerian dan juga kedekatan Bapak sebetulnya dengan para pengusaha baikpun rakyat kecil. Itu kan sebetulnya sangat bermanfaat Pak untuk menggabungkan kolaborasi tadi Pak. Nah kira-kira Pak, apa yang Bapak rencanakan dalam hal ini supaya kita bisa membantu paling tidak sampai tahun 2024 ini Pak. Ada gebrakan ekonomi yang membuat prestasi pemerintah saat ini menjadi lebih cemerlang gitu Pak. Ya saya selalu mengatakan bahwa ada tiga variabel yang perlu menjadi atensi kita bersama dalam konteks investasi. Yang pertama, orang mau investasi akan bertanya tentang stabiliti. Gimana kira-kira stabilitas politiknya, stabilitas keamanannya, stabilitas ekonominya seperti apa. Orang tidak akan berani berinvestasi terhadap negara-negara yang sedang bergulang. Itu pasti. Yang kedua pertanyaan kedua bagaimana dengan efisiensinya. Dari sisi logistik, supply change-nya seperti apa. Untuk itulah Presiden membangun berbagai backbone, highway. Ada sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya minimum dua. Satu, agar dalam konteks logistik, supply change tadi, kita yang ketinggalan 24% dari nerekat tetangga ini, kita tidak efisien seperti itu, kita menjadi efisien. Yang kedua bisa pembangunan railway ini bisa menumbuhkan ada daerah-daerah pertumbuhan baru. Yang ketiga adalah tentang kepastian, regulasi. Untuk itulah kita betul-betul bekerja keras bagaimana dengan pendekatan Omnibuslo melahirkan Undang-Undang Prakerja ini. Undang-Undang Cipta Kerja ini. Harapannya adalah memberikan kepastian agar orang mau investasi itu ada sebuah kepastian. Tetapi ternyata juga tentang kepastian ini tidak mudah. Karena masih berkaitan dengan hubungan antara pusat dan daerah. Ini juga perlu disingkurunkan. Walaupun kita sudah mengenalkan kepada publik tentang online single submission. Nah tiga hal itulah Pak yang Pak Presiden Jokowi bekerja keras bagaimana menjaga stabiliti, melanjutkan pembangunan infrastruktur, berikutnya memberikan kepastian dalam sisi regulasi. Itu saya pikir ini sebuah legasi bagi Presiden Jokowi Dodo ya. Karena ini menurut saya ada sebuah landasan yang harus kokoh kuat. Kita tidak akan melompat kalau tiga hal ini tidak dibenahi dengan baik. Terima kasih. Ini Bapak sudah jelas sekali Pak ya. Jadi sebetulnya memang yang kita butuhkan kepastian hukum tadi Pak ya. Stabilitas itu berarti menjamin keamanan kerja Pak ya. Kepastian hukum, stabilitas atau keamanan kedua. Dan ketiga infrastruktur yang sebetulnya adalah konvinien jadinya Pak. Orang berusaha itu jadi konvinien karena infrastrukturnya lengkap. Nah itu Pak saya kira sesi pertama ini kita rasanya sudah cover cukup mengenai tadi Bapak sebutkan masalah papan, kemudian juga food security, keamanan, stabilitas, kepastian hukum dan juga infrastruktur Pak ya. Jadi ini semua adalah program-program Pak Jokowi yang sangat kita butuhkan bersama untuk kelanjutannya di masa depan Pak ya. Jadi terima kasih Pak sesi pertama ini, nanti sesi kedua kita bicara mengenai IKN Pak ya. Terima kasih. Terima kasih.